Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi sukses mengantongi dua kemenangan dan memastikan satu tempat di babak semifinal Kovokap. Red Sparks merebut kemenangan kedua di ajang Kovokap. Megawati Hangestri dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Pink Spader dengan dramatis 3-2. Sebelum mengalahkan Pink Spader, Red Sparks juga sudah menaklukan IBK Altos di pertandingan pertama. Saat itu, Red Sparks juga berjuang keras dan menang lewat skor 3-2. Dua kemenangan tersebut ditambah keberhasilan IBK Altos mengalahkan Aranmar membuat Red Sparks telah memastikan diri lolos ke semifinal. Kini, mereka tinggal menanti lawan dari grup A. Hal itu, lantaran Red Sparks sudah mengantongi dua kemenangan, sedangkan Pink Spader dan IBK Altos sama-sama memiliki satu kemenangan. Di laga terakhir, Pink Spader bakal berhadapan dengan IBK Altos, yang berarti hanya akan ada satu tim yang punya peluang menyamai catatan kemenangan Red Sparks di laga terakhir. Setelah memastikan diri lolos ke semifinal Kovokap, Megawati Hangestri CS masih punya jadwal menghadapi Aranmar. Laga nanti bisa jadi kesempatan bagus untuk melakukan rotasi atau menajamkan strategi, sekaligus mengevaluasi kekurangan yang ada di dua laga sebelumnya.